Sebelum bergabung di Pinghan, saya bekerja sebagai kontraktor, yaitu membangun ruko maupun rumah tinggal. Nah itu sebenarnya dulunya itu adalah hobi saya, untuk membangun proyek-proyek. Dengan berjalannya waktu, pada suatu hari ada seorang supplier, supplier bahan bangunan yang biasa saya ambil dengan dia. Kalau dia membawa sebuah buku, dan buku ini memang tujuannya untuk dipinjamkan kepada saya. Dan judul buku itu adalah Quadrant X Pro. Nah katanya, nih Leo lu bacalah buku ini, mungkin ada wawasan yang bisa kamu serap. Nah rupanya, pada malam saya baca, saya melihat quadran-quadran tersebut, gambaran quadran. Dan saya membaca lebih lanjut lagi, melihat, ternyata quadran itu yang membuat saya merubah pikiran saya. Gitu loh. Nah, quadran yang pertama, dia memberitahukan bahwa quadran pertama itu adalah karyawan. Jadi orang yang bekerja sebagai karyawan itu adalah golongan di quadran yang pertama. Kemudian, quadran kedua, orang yang usahanya membuka toko, ataupun profesional, itu masuk ke quadran dua, yang ada di sebelah kiri. Dan bagaimana dengan selanjutnya, dan ternyata di quadran tiga, itu adalah owner bisnis. Jadilah, tempatnya para bos-bos semua ada di quadran tiga. Wah, saya bilang luar biasa juga ya, semua ada di quadran tiga. Dan ternyata quadran tiga itu, itu mencakup banyak hal bisnis. Yang pertama adalah perusahaan industri. Perusahaan industri adalah, seperti pabrik-pabrik, itu namanya perusahaan industri. Kemudian, deprover, deprover itu adalah pengembang property. Nah, berikutnya yang ketiga adalah, network market. Nah, jadi network market ini adalah, ada di quadran tiga. Nah, yang seperti salah satunya, pinghan network. Nah, jadi kita semua yang ada, bergabung di perusahaan pinghan, perusahaan network pinghan, itu ada bos-bos semua. Ya kan? Nah, pada saat itu saya belum berpikir untuk menjalankan network market. Yang saya mempunyai impian, satu itu adalah, sebagai deprover. Pengembang property. Karena skill saya ada di, membangun ruko dan rumah-rumah. Dan akhirnya, pada suatu hari, saya pulang dari proyek. Saya berencana untuk istirahat, atau santai-santai. Karena agak capek pada saat itu. Dan saat, sudah sampai rumah, saya melihat bangku, saya melangsung duduk. Sebelumnya, saya juga berpikir ingin ngopi dulu nih. Tapi belum sempat bikin kopi, melihat bangku, langsung duduk. Baru duduk sebentar, Ibu Lim datang. Ibu Lim bilang, nih, uang, kamu hitung. Wah. Pada saat lagi capek-capeknya, lihat uang segepok, langsung seger. Memang luar biasa kalau duitnya. Kalau kita lihat duit, langsung seger. Saya yakin semua orang juga sama. Tapi saya lihat duit, segepok, langsung seger. Nah, capeknya hilang, dan Uli Lim langsung hilang. Besok, mama duit ini mau beli bingseng. Dan, mama gak berani bawa uang banyak gini ke kantor. Jadi, kamu temenin ya. Saya pikir, benar juga ya. Karena mama saya kan ke kantor pinghani itu kan naik omplengan. Omplengan itu dalam bahasa Jakarta itu adalah angkutan umum. Wah, iya, bahaya kalau bawa uang banyak gitu. Ya kan, ditodong atau apa-apa ya kan. Akhirnya saya berinisiatif ya untuk mengantar ibu saya ke kantor. Nah, pada malam hari ya kan, sebelum besoknya kantor pinghan, saya merenung. Wah, ibu saya hebat juga ya. Ibu rumah tangga, tapi bisa menjalankan bisnis pinghan. Dan juga bisa mendapatkan uang yang banyak. Yang itu yang membuat saya kagum. Dan berikutnya, yang saya perhatikan di dalam setahun ibu saya konsumsi pinghan, memang ada kemajuan. Maju sekali. Dan kondisi fisiknya juga lebih segar, lebih semangat. Dan terlihat lebih awet muda. Nah, itu yang saya membuat saya yakin bahwa produk ini bukan produk sembarangan. Ini pasti produk yang luar biasa. Nah, karena keyakinan inilah yang membuat saya tertarik, juga penasaran. Ingin mengetahui perusahaan pinghan ini seperti apa sih. Ya kan. Jadi, besok pagi saya mengatur jadwal pekerjaan saya dulu, ya kan. Setelah sudah selesai, baru saya bersama ibu saya ke kantor pinghan. Dan setibanya saya di kantor pinghan, saya melihat ada beberapa orang, ya kan. Dan juga akan berlangsung acara tersebut. Yang ternyata yang saya tahu waktu itu adalah training. Lalu, nggak lama saya sudah bergabung di pinghan, baru saya tahu itu adalah OPP. Apa yang namanya OPP itu adalah, kita dijelaskan mengenai background perusahaan, produk, dan marketing plan. Dan waktu itu yang menerangkan dan menjelaskan itu adalah ibu Oni. Dan saya dengar, dengar, dengar. Akhirnya sudah selesai acara tersebut, saya suruh saya isi pom tersebut. Tapi saya mikir dulu, ya kan. Karena, kenapa? Karena sebuah bisnis ini, ya kan. Kalau sudah harus berjalan, kita harus berjalan seterusnya, tidak perlu berhenti. Dan pada saat itu saya juga masih ada pekerjaan kontaktor. Saya pikir-pikir, saya pertimbangkan. Akhirnya saya memutuskan, oke lah. Saya akan bergabung bersama pinghan. Nah, saat saya bergabung bersama pinghan, ya kan. Lalu pekerjaan kontaktor ini, saya silakan kepada bapak saya. Jadi bapak saya seterusnya yang melanjutkan, dan saya fokus di pinghan. Nah, sampai sekarang masih berlanjut, dan sudah sekian lamanya. Dan saat saya menjalankan pinghan, ya kan. Ada orang yang bertanya kepada saya, Leo, apa sih kamu untungnya menjalankan pinghan? Lalu, saya menjawab. Yang pertama, kita pasti mendapat uang. Itu tujuan pertama kita, mengatakan uang, ya kan. Oh, betul ya. Iya, betul. Karena saya yakin bahwa sistemnya, ya kan, bisa membuat kita sukses dan kaya raya. Ya, yang penting kita harus tekun untuk menjalankannya, dan sabar, serta jangan pantang menyerah. Ya, seperti saya sekarang, berjalan sampai sekarang, dan tak pernah menyerah. Yang kedua adalah, pasti kita sehat. Nah, untuk kesehatan, saya juga ada sebuah sedikit kesaksian. Pada saat saya pertama mengkonstruksi pinghan, terjadi reaksi pada mata saya. Pada suatu hari, saya sedang prospek pada satu customer. Nah, dan pada prospek itu, sudah mau, saya prospek, dan berbicara, sudah mau habis, ya kan. Tiba-tiba reaksi, eh, mata muncul perinya, ya kan, dan keluar air mata. Dan lalu saya minta tisu, ya kan, saya lap air matanya itu. Dan calon customer pinghan, dia bicara, Leo, jangan sedih. Saya pasti belilah, satu kaleng untuk coba-coba. Wow, wah, saya kaget juga dia ngomong begitu. Di antara, di antara senyum, dan terkejut. Lalu, setelah saya selesai, matanya udah ngeperi, baru saya katakan, jangan salah paham. Ini saya lagi sedang reaksi. Bahkan, yang penting bukan tujuan ibu untuk membeli, tapi tujuan saya, ibu mengerti dulu tentang produk ini. Mengerti jelas, baru membeli, ya kan, supaya nanti ke belakangnya tidak kecewa. Akhirnya, reaksi tersebut sebulan, baru saya tidak alami lagi. Dan mata saya, makin lama, makin terang. Dan kemudian, kebetulan kacamata saya hilang, saya pisa ke optik, dan optik bilang, gak usah pakai kacamata, sindernya juga udah nol. Ya kan, min juga, ya cuma dikit, buat apa pakai kacamata? Ya, hampir sekarang, saya tidak pakai kacamata. Nah, kemudian, pasti kita mendapatkan wawasan. perusahaan pinghan, setiap dua bulan sekali, mengajak manajer dari luar negeri untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Nah, itulah yang kita jangan sia-siakan, wawasan tersebut. Karena yang manajer-manajer di luar negeri itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat profesional. Nah, kita, sampai sekarang, saya selalu menyerap wawasan-wawasannya. Untuk saya kembangkan, itu, pasti mendapatkan wawasan. Dan dengan wawasan tersebut, kita bisa menjadi bijaksana. Nah, berikutnya, pasti, karakter kita berubah. Apa yang dimaksud karakter kita berubah? Yang pertama, sikap kita berubah. Ya, contohnya, kalau dulu, orang tersebut, untuk naik ke atas panggung, takut, setelah bergabung di pinggan, dia akan berani naik panggung. Itu satu poin. Yang kedua, dulu orang itu, jalannya tidak ada semangat, dan juga, jalannya badannya tidak tegak, setelah bergabung di pinggan, dia akan semangat, dan jalannya juga, lebih percaya diri, dan tegak. Gitu. Kemudian, apa yang berubah lagi? Berubah sifatnya. Yang dulu, yang sifatnya orangnya sombong, ya kan, kita telah bergabung di pinggan, orangnya jadi rendah hati, dan murah hati. Dan juga, dulu yang sifatnya egois, kita telah bergabung di pinggan, jadi peduli. Karena dengan peduli, baru kita bisa menolong banyak orang. Gitu loh. Kalau kita gak peduli, mana kita bisa, menolong banyak orang. Apalagi kita menolong orang ini, dengan pinggan gingseng. Ya. Penampilan juga berubah. Oke. Nah, setelah kita sudah mengalami, pasti banyak uang, pasti, mendapatkan kesehatan, pasti, kalau kita berubah, dan tentulah, berikutnya, pasti banyak teman. Gitu loh. Pasti banyak teman. Karena, semua karakter kita sudah berubah, teman kita, senang dengan kita. Nah, akhirnya kita mudah untuk, mengperkenalkan pinggan. Nah, berikutnya, pasti sering jalan-jalan. Ya, seperti saya, contohnya, sering jalan-jalan keluar kota. Kemana saja saya jalan-jalan? Ya, ke Medan lah, ke Batam lah, ya kan. Ya, misalnya, ke Sulawesi lah, ya kan. Terus ke Surabaya lah, ke Jawa lah, sering jalan-jalan, ke Bali lah. Sambil jalan-jalan, sambil kita melakukan bisnis, memperkenalkan pinggan. Ya kan, senang sekali. Apalagi, orang yang suka patualangan, ini sangat cocok, untuk menjalankan bisnis di pinggan. Ya, berikutnya, jalan-jalan keluar negeri. Apa manfaatnya saya jalan-jalan keluar negeri? Saya mengajak, teman-teman saya, mengajak member-member pinggan, ke kantor pusat Taiwan, untuk memperkenalkan, kantor pusat kita, seperti ini. Sehingga, aneh juga ya, setelah mereka, pulang dari kantor pusat, semangatnya luar biasa. Berbeda dengan sebelum mereka ke Taiwan. Jadi, memang beda, kalau orang yang sudah ke Taiwan, setelah melihat kantor pusat, setelah melihat orang-orang di seluruh dunia, semangatnya, menjadi luar biasa. Ya, itu sudah sangat pasti. Dan berikutnya, pastikan, sukses di pinggan. Itu sangat penting. Pastikan kita sukses di pinggan. Nah, akhirnya, saya mencapai impian saya, menjadi, the proper network market. Ya, memang saya tidak, menjadi the proper property, tapi saya menjadi, the proper network market. Itu juga, impian saya. Yaitu, mengembangkan jaringan. Dan, langkah demi langkah, setelah saya sukses mencapai diamond managing. Nah, setelah saya sukses mencapai diamond managing, juga ada yang bertanya kepada saya, Leo, gimana caranya sih? Kok kamu bisa bertahan di pinggan? Hah? Wah, hebatnya kamu bisa bertahan di pinggan ya. Gimana caranya? kasih tahu dong. Kenapa? Apa yang menjadi tujuan kamu bisa bertahan di pinggan? Lalu, saya, menjawab, ya kan, yang pertama, semenjak saya, pertama kali, bergabung, bersama pinggan, saya sudah menetapkan, hati saya, berjuang di pinggan, sampai, titik terakhir. Ini yang saya tetapkan. Jadi, awal saya menjaga pinggan, saya sudah tetapkan, saya setuju, sampai titik terakhir. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyerah. Harus sukses, sukses, sukses. Itulah prinsip dari saya. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada alasan untuk menuju sukses. Jadi, kalau mau sukses itu, tidak ada alasan. Ya, salah satu, gampang ya, contohnya, ya kan, yuk, kita, kita akan terpinggan yuk, ada training atau peping. banyak sekali, kita, tidak mau sukses atau gagal. Tidaklah. Saya, hari ini, ada cucu lagi mau datang, mau jaga cucu dulu. Tidak ada, yuk, ke kantor pinggan ya. Tidaklah. Wah, hari ini, ada meeting, kantor saya, ada buka. banyak sekali alasan. Ada juga, wah, hari ini, tidak bisa. Saya lagi mau sepis mobil. Nah, jadi, kalau kita mau sukses, jangan pernah ada kata, alasan-alasan. Karena alasan-alasan tersebut adalah, kendala kita untuk menjadi sukses. Usaha pinggan tetap berjalan. Walaupun, ditinggal, beberapa minggu, maupun sebulan. Tapi, bisnis tetap berjalan seperti biasanya. Ya, contohnya, seperti misalnya, saya ke Taiwan, ya kan, seminggu kan. Tapi, usaha saya tetap berjalan. Itu yang luar biasa. Coba, kalau kita melihat usaha, konfesional, kita tinggal seminggu. Ya kan. Apakah perusahaan itu tetap berjalan, seperti biasanya. Belum pasti, dan belum tentu. Ya kan. Ya, seperti pengalaman saya, saya di kontraktor. Karyawan saya, saya tinggal, tidak lama lho padahal. Sejam saja, mereka sudah pada ngobrol-ngobrol. Sudah pada santai-santai. Apa lagi ditinggal, seminggu. Wah, itu pekerjaan gak selesai-selesai. Maka, saya ya, saya lah yang akan kena pinati. Ya kan. Itu hebatnya, di pinggan. Dan satu lagi, yang terakhir, kalau kita mau sukses, pasti bisa. Karena tidak ada yang tidak bisa di pinggan. Ya itulah pengalaman yang saya jalankan di pinggan. Dan, apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Tuhan, saya yu.